Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semua kali ini saya ingin menjawab lagi pertanyaan dari subscriber di channel youtube saya ini tentang leasing jadi pertanyaan gini nih misi bank saya kan punya denda di adira dan angsuran terakhir ini udah angsuran terakhir ya angsuran itu 800 ribu per bulan ini udah angsuran terakhir tapi dendanya 4.500.000 jadi kalau di total sekitar 5 juta kira-kira bisa nego sampai berapa ya bang infonya jadi pertanyaannya itu adalah kalau kondisi seperti ini kita bisa negosiasi kira-kira bisa turun di angka berapa nah kalau kita mau negosiasi sebenarnya tergantung cara kita mengkondisikan situasi agar negosiasi kita diterima caranya kita mengkondisikan seperti ini seperti biasa yang saya bilang kalau kita hutang ke leasing kita harus macetkan dulu minimal 3 bulan kenapa 3 bulan karena kalau kita sudah macet itu ruang diskusi untuk kita negosiasi agar negosiasi kita diterima itu lebih besar kenapa seperti itu karena pihak leasing juga memiliki tim auditor dimana kalau kredit kita lancar itu dipertanyakan tuh kredit kita lancar tapi kok kita minta negosiasi potong bunga potong denda kok diterima seharusnya itu adalah bahasanya apa ya kalau bahasa halusnya itu prioritas untuk customer customer atau nasabah yang bermasalah kalau yang gak bermasalah ngapain kita tambahin lagi ngapain kita kasih potongan bunga dan denda gitu loh teman-teman jadi kenapa saya bilang selalu macetkan dulu 3 bulan kalau bank itu 6 bulan karena kita harus menjadi prioritas nasabah yang bermasalah dulu kalau kita ada bermasalah fokusnya bank itu adalah mengambil pokok hutang yang mereka berikan kepada kita itu yang terpenting kalau bunga dan denda itu adalah sumber pendapatan mereka nah jadi sumber pendapatan mereka yang terbesar itu adalah bunga dari pinjaman yang kedua adalah denda yang ketiga adalah agunan kalau agunan itu bisa ditarik dan dilelang oleh mereka gitu loh teman-teman jadi ya untuk diketahui dulu ya itu adalah sumber pendapatan yang mereka dapatkan terbesar yang pertama bunga kedua denda ketiga agunan yang bisa dilelang gitu ya nah terus untuk kasus ini gimana kondisinya tuh powernya kan kita agak kurang karena hutang kita tinggal 800 ribu terus untuk bisa mengambil PKB kita harus bayar denda juga 4.500.000 caranya seperti biasa tadi ya dimacetkan dulu 3 bulan setelah 3 bulan kalau mereka masih menagih pasti masih menagih sih ya baru kita buka ruang diskusi saya punya dana hanya sekian misalkan kita punya 1 juta nih boleh gak dengan 1 juta ini saya minta kredit ini dilancarkan lah karena apa selama beberapa tahun ini mungkin 2-3 tahun cicilan kendaraan itu ya itu saya lancar kok bunganya saya bayar dendanya juga kemarin-kemarin sempat ada beberapa yang saya bayar nah karena kondisi saya lagi gak memungkinkan kebutuhan saya juga lagi meningkat nih pak boleh gak saya ada dana 1 juta tapi saya mintanya lunas kalau ini gak bisa melunasi ya mohon maaf saya belum bisa bayar nah biasanya mereka langsung ini kan berbalik untuk mengambil kendaraan atau agunan yang kita punya untuk menakut-nakuti kita gitu kalau misalkan kondisi seperti itu teman-teman bisa lihat video saya yang ini nih ya yang apa kalau kendaraan tarik di kendaraan ditarik itu harus kayak gimana perlakuan kita mereka tuh SOP nya harus gimana ya seperti biasa ya harus ada sertifikat fidusia harus ada apa pengajuan putusan pengadilan dulu jadi tim dari leasing itu harus mengajukan ke pengadilan untuk menarik kendaraan kita kalau udah ada putusan kalau kendaraan itu boleh ditarik baru ada tim eksekutor dari pihak pengadilan dan juga dari tim leasing oh iya sama satu lagi tim penarik itu juga harus membawa surat tugas dari kantor yang resmi kalau mereka adalah petugas dari pihak leasing tersebut kalau cuma kolektor datang tanpa bawa surat ya itu cuekin aja sebenarnya tapi tetap ya kalau ada kolektor itu kita perlakukan dengan baik karena itu adalah tugas mereka untuk menagih kepada kita urusan kita bisa bayar apa enggak ya itu urusan belakangan yang penting yang namanya tamu itu harus kita perlakukan dengan baik kita teman-teman ya ini kalau feeling saya kalau kondisi seperti ini ya insya Allah kalau setelah 3 bulan dimacetkan minimal itu 50% bisa nih harusnya kan tadi 5 juta rupiah ya ini jadi 2 juta 500 saya rasa bisa kalau teman-teman mau ekstrim untuk naik gue lebih kecil lagi misalkan cuma 1 juta macetin lebih lama lagi mungkin 4 bulan 5 bulan karena ini udah perang saya lakukan ya jadi saya dulu pernah menjual mobil pick up mobil pick up saya itu saya lupa ya ada ada sekitar kalau di total bunga denda dan lain-lain 35 juta tapi saya bayar kalau gak salah ada 30 juta deh eh sorry kalau gak ada saya lupa coba teman-teman lihat video saya di ini ya yang ini nih yang judulnya disini ada saya tampilin thumbnailnya terus linknya juga ntar saya kasih di deskripsi silahkan teman-teman lonton aja bagaimana cara saya bisa menyelesaikan masalah hutang saya kepada pihak leasing dari tadinya harus bayar sekian jadi sekian dengan cara negosiasi ya dimacetkan dulu setelah itu kita minta negosiasi kepada pihak leasing untuk bisa memberi keringanan untuk kita bisa melunasi hutang tersebut karena fokusnya mereka seperti yang saya bilang tadi ya kalau rasanya yang udah bermasalah yang jadi prioritas bermasalah biasanya mereka berfokus hanya untuk mendapatkan lagi pokok hutang yang mereka udah berikan kepada kita sisanya masih berapa itu adalah hal yang mereka fokuskan kadang-kadang untuk yang benar-benar bermasalah malah pokok hutang itu bisa dikurangi cuman syaratnya mereka harus pengajuan dulu ke kantor pusat seperti misalkan kantor cabang di Tangerang mereka pasti misalkan pusat ada di Jakarta atau pusat belum berpusat dari kepala cabang Tangerang ini biasanya mengajukan kepada pihak pusat untuk memberikan apa memberikan potongan dari pokok hutang karena kasusnya nasabah yang seperti ini gak terlalu banyak ibaratnya satu per seribu lah dari seribu nasabah hanya satu yang kayak gini biasanya atau mungkin cuman 1% cuman 10 orang misalkan kayak gitu loh teman-teman jadi untuk pihak leasing pun gak terlalu bermasalah karena nasabah yang gak lancar itu cuman sedikit lebih banyak itu yang lancar apalagi yang kalau udah di apa udah di tekan dengan kendaraan akan ditarik wah biasanya itu nurut banget tuh sama leasing belum tentu nurut sama orang tua tapi kalau sama leasing sama kolektor bakalan nurut kebanyakan kayak gitu kan jadi coba ubah mencet kita kita harus lebih nurut dengan nasihat orang tua daripada kolektor gitu kan jangan terlalu nurut lah sama kolektor nurut sama orang tua karena doa orang tua itu adalah jalan kita untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT dan mendapatkan kesuksesan dunia akhirat ya gini aja teman-teman ya semoga video ini bermanfaat yang masih punya utangnya semoga utangnya bisa segera selesai dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah datang dari segala kampus yang sempaya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati